Tentara Israel atau IDF yang mengalami cacat meningkat lebih dari 20% usai perang yang terjadi di jalur Gaza. Menurut laporan Yenet, sekitar 12.500 tentara IDF akan diakui secara hukum sebagai penyandang disabilitas. Namun jumlah total permintaan pengakuan diperkirakan akan mencapai 20.000. Angka tersebut menjadi pukulan besar bagi Israel. Pasalnya ini merupakan jumlah korban yang sangat besar sejak awal serangan. Sejauh ini 3.400 tentara telah dinyatakan cacat sejak 7 Oktober dikutip dari Al-Mayadeen. Akan tetapi divisi rehabilitasi mengatakan ribuan pasien baru saat ini bertambah. Hal tersebut membuat mereka kewalahan dan meminta penambahan tenaga kerja divisi yang sepadan. Selain itu, meningkatnya permintaan akan peralatan medis bertambahnya staff medis dan prostetik akan menimbulkan biaya tambahan. Sehingga memerlukan anggaran tambahan untuk memenuhi kebutuhan yang diperluas. Selain jumlah tentara Israel yang mengalami luka-luka meningkat, tentara yang mengalami gangguan trauma juga meningkat selama perang. Ilmuwan politik Israel dan profesor kebijakan militer publik Yagel Levi mengatakan peningkatan jumlah tentara yang mengalami gangguan mental ini akan berdampak panjang pada perikiran Israel. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!